kesempatan waktu dan tempat kepada narasumber Pak Felik, Pak Jonathan Felik pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Pak Felik. Baik, selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Mungkin saya sedikit persiapan juga sambil share screen-nya nantinya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dari Direktur SMK, Bapak Dokter Insinyur Bakrun MM, juga yang terhormat Koordinator Bidang Program dan Evaluasi Direkturat SMK, Ibu Krismi Vijayanti MM. Begitu pula dengan bagian dari Koordinasi Mutu SMK, yaitu Bapak Dadan Sukma, MT, juga beserta dengan tim Panitia Koordinasi Mutu SMK, yaitu Ibu Eti Meiningsi. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dari kami dapat sharing mungkin ya kurang lebihnya, terkait dengan link and match antara industri dan bidang pendidikan yang berjalan di tempat kami yang barangkali bisa bermanfaat, bisa dikembangkan juga atau mungkin diduplikasikan kepada bidang-bidang industri sejenis ataupun yang lainnya, yang dapat membantu dalam pengembangan mutu lulusan dari SMK. Dan kebetulan saat ini mungkin ada dari layar juga, kalau dilihat saya sudah ada join dengan tiga layar terpisah. Yang dua on ini salah satunya di depan saya, saya bawa Bapak Egi. Nah Bapak Egi Muhammad Iqbal, Bapak Egi ini kebetulan real case, kasus asli seorang siswa SMK di tempat kami yang nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanyaan, juga bisa bertanya juga. Jadi sebagai bagian dari hasil aslinya dari pengembangan mutu SMK, kurang lebih seperti itu. Saya coba untuk share screen langsung sebentar, izin. Oke, ini apakah semuanya sudah bisa melihat tampilan share screennya? Kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri menuju Indonesia yang lebih baik di sini. Ini sih tema yang kita bikin ya. Oke, saya sampaikan dulu di awal mungkin tadi kembali saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan sharing, waktu sharing saat ini yang telah diberikan kepada kami. Juga di luar dari itu, di sini bentuknya mungkin sharing ya. Karena di kami sendiri sudah berjalan memang cukup lama terkait kolaborasi ini. Mungkin nanti bisa dilihat di dalamnya. Kami mulai sejak 2002. Sudah berjalan sampai saat ini. Jadi kurang lebih kalau dari 2002, jadi 19 tahun lah ya. Kurang lebih 19 tahun kan kita bekerja sama. Nah, jadi nanti di sini mungkin tidak semua dari Bapak Ibu yang mengetahui bahwa oh ternyata sudah lama ya. Atau baru mau mencari Auto 2000 sebagai sebuah kolaborasi. Padahal sebenarnya sudah lama dari 2008 lah kurang lebihnya. Yang pertama mungkin tadi siapa? Saya, tadi sepintasnya saya dari Auto 2000 ya. Nah, kurang lebihnya ini wajah saya di luar dari masa. Sepandemi mungkin bentuknya sedikit bermasker, tapi tampilan aslinya seperti itu. Oke. Nah, ini nama saya sendiri, Jonathan Felix Pratama. Saya lulusan S1 teknik dan S2 manajemen pemasaran. Jadi saya lulusan S1 teknik industri dari Institut Teknologi Nasional Bandung tahun 2003. Dan saya mengikuti semasa saya bekerja, akhirnya memutuskan untuk mengambil dari manajemen pemasaran. Jadi itu Kwi Kiangi yang membuat sekolah dulu namanya IBI. Kalau yang di Jakarta mungkin tahu di daerah Podomoro ada namanya IBI. Yang kalau Jakarta lagi banjir, penampungan warga sekitar untuk sementara berdiam itu di IBI itu. Nah ini, jadi sekarang namanya jadi Kwi Kiangi Business School of Business. Ini saya angkatan 2011. Pengalaman saya sendiri, selain bekerja di auto 2000, semasa kuliah saya buka bengkel motor. Namanya 68 Motor di kota Bandung. Saya pegang selama 2 tahun, 2007 sampai 2008, lalu dilanjutkan oleh adik saya. Akhirnya, tapi kami beralih karena saya di Jakarta, adik saya di Jakarta. Bengkel itu kami tutup tahun 2010. Tapi kami pindah ke bisnis sejenis yaitu motor care service. Jadi ini kalau pernah lihat di mungkin majalah otomotif ya. Itu tahun 2011 pernah ada siliput motor care service. Satu bagian kecil aja sih, rubrik kecil. Di situ sampai 2013 kami jalankan. Cuma karena kebetulan aktivitas dari empat ownernya ada terpisah-pisah, akhirnya harus kami hentikan dulu. Sementara di 2013, mungkin ada potensi untuk dilanjutkan kembali. Ini pertama masuk saya MT di auto 2000. Pertama kali saya jadi akhirnya supervisor di head office juga. Nah ini mungkin runutannya lah ya. Ini yang ketiga sampai ke bawah saya di auto 2000. Dan sekarang saat ini saya udah berpindah-pindah posisi. Akhirnya jadi service manager di auto 2000 Cibiru. Saat ini Cibiru, Bandung. Yaitu dari 2019 sampai dengan sekarang. Nah kemampuan. Saya sendiri kadang-kadang sama orang pada umumnya mungkin bingung ya. Pada saat menyampaikan kemampuan apa. Kalau orang yang sombong akan mudah menyampaikan. Orang yang introvert mungkin sedikit sulit. Akhirnya saya manfaatkan sebuah aplikasi namanya LinkedIn. Mungkin Bapak Ibu tahu. Nah ini saya dapatkan adalah hasil dari LinkedIn. Jadi atas masukan dari teman-teman di LinkedIn kan biasa bisa menyampaikan ya. Di situ bisa disampaikan. Terkait dengan kira-kira menurut mereka. Saya itu memiliki skill-nya apa sih? Nah ini yang didapatkan dari teman-teman yaitu communication, leadership, management, teamwork, marketing, improvement, customer satisfaction, self-operation and management. Juga negotiation itu yang mereka sampaikan. Jadi menurut rekan-rekan yang terrelasi dengan saya. Nah minat saya sendiri adalah sebenarnya di pengembangan MSDM lah ya. Manajemen sumber daya manusia. Di sumber daya manusia. Itu buat saya hal yang menarik untuk terkait dengan pengembangan. Makanya mungkin di cabang saya sendiri di sini. Pak Egi ini adalah kepala sekolahnya teman-teman yang praktek kerja lapangan ya lah. Kurang lebih gitu. Jadi ini kepala sekolahnya yang buat kurikulum di kaminya. Start dari dia datang diapain dulu. Terus nanti prosesnya seperti apa. Kepala sekolahnya di tempat kami adalah Bapak Egi. Nah oke lanjut. Nah kerja di mana nih tadi ya. Udah disebut sebenarnya Auto 2000 Cibiru. Mungkin ada yang belum tahu Auto 2000 itu merek dagangnya untuk PT Astra Internasional Toyota Self-Operation. Jadi pembagian penjualan perawatan Toyota dan suku cadangnya. Di situ ada body paint-nya juga merek dagangnya itu. Di sini ada tulisannya kalau sekarang logonya member of Astra ya. Ini kami di cabang sendiri Cibiru aja. Jadi jargonnya kami lah di sini. Nah ini Astra Internasional logonya mungkin Bapak Ibu juga udah banyak tahu lah ya. Di kami ini ada catur Dharma Astra namanya. Yang nomor satu kenapa kolaborasi kami lakukan sudah lama dan saat ini juga pada saat diundang diberi kesempatan seperti ini. Kami sangat bersedia sekali dan sangat men-support event seperti ini. Karena yang pertama di catur Dharma Astra adalah satu, menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadi pendirinya Astra, Pak William Surya Jaya itu menampilkan. Yang pertamanya, perusahaan ini didirikan adalah sehingga bisa menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah ini adalah salah satu bentuk bagaimana kami bermanfaat bagi bangsa dan negara. Selain dalam penyerapan tenaga kerja, tapi ke bidang pendidikan juga untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Nah ini yang bawahnya ini terkait pelayanan, kerjasama dan lain sebagainya ini yang mungkin di kesempatan kali ini poin satu yang akan lebih besar kita bahas. Nah oke, terkait dengan kita bermanfaatnya seperti apa sih? Kita akan berkolaborasi, kan sebenarnya sudah lama ya. Tapi kita saat ini bukan akan membahas kolaborasi di masa lalu. Tapi kita akan membahas kolaborasi menuju masa depan. Karena kita hidup saat ini untuk nanti ya. Bukan baper akan masa lalu. Kalau anak muda sekarang kan banyak yang baper ya, banyak mengenang masa lalu. Tapi lu lupa bahwa besok masih akan ada hari-hari yang harus dilalui. Nah kita akan menuju kolaborasi di masa depan. Kolaborasi seperti apa sih yang akan kita hadapi, yang baiknya kita bentuk untuk menghadapi masa depan. Mungkin gitu ya kurang lebihnya. Pertama, untuk melihat kolaborasi di masa depan, kita harus lihat dulu sebenarnya kita tuh siapa sih. Nah Bapak Ibu adalah dari akademisi dengan teori-teori ya untuk mempersiapkan para lulusan, para siswa yang akhirnya kemudian akan menjadi calon tenaga kerja. Ada di sisi lain adalah seperti saya, kami praktisi adalah menjalankan teori-teori itu menjadi bentuk-bentuk aktual dengan berbagai penyesuaiannya. Nah lalu terbentuklah kolaborasi dunia pendidikan dan dunia industri, bentuk-bentuknya banyak ya. Ada yang TEFA ya, teaching factory misalnya. Itu kan bentuk juga ya. Terus ada juga seperti sekarang ada Bapak Gurunya di depan saya itu bisa dibilang PKL, praktek kerja lapangan. Terus ada juga misalnya pada saat dilakukan ada uji kompetensi. Nah yang mengujinya adalah dari dunia industri yang tahu realitanya seperti apa. Dan terutama di kolaborasi ini kita sadari bahwa di SMK adalah bagian dari hasil sebuah proses untuk menghasilkan sumber tenaga kerja yang memang tidak hanya memahami teori, tapi memahami juga prakteknya. Makanya mempunyai jam kerja praktek cukup tinggi ya. Nah kita di sini akan bersinergi untuk membentuk kolaborasi tersebut. Kolaborasinya buat apa sih sebenarnya? Untuk apa? Nah kalau bisa dilihat di sini adalah membangun masa depan bangsa tujuannya kurang lebih. Saya sepakat, saya yakin Bapak Ibu sekalian juga di sini, Bapak Ibu Guru ataupun praktisi yang hadir. Kita ingin membangun masa depan bangsa, kita ingin melihat bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Terutama mengikuti perkembangan saat ini ya banyak isu-isu bahwa tenaga kerja asing, banyak masuk nih yang kita khawatirkan bukan tenaga kerja asingnya kalau saya rasa. Karena satu waktu dunia ini akan serba terbuka, walaupun regulasi dibuat, tidak bisa benar-benar untuk memproteksi kita dari dunia luar. Yang kita kritisi adalah yang harus kita kembangkan, bagaimana pada saat tenaga kerja asing masuk bersaing dengan kita, kita bisa memiliki tenaga kerja yang jauh lebih handal daripada tenaga kerja asing tersebut. Jadi jangan sampai teralihkan dengan fokus isunya adalah kenapa ada orang asing di negara kita yang bekerja. Padahal kita juga banyak tenaga kerja yang kerja di luar. Jadi jangan cuma kita mengirim tenaga kerja ke luar dan mereka bersiap di sana, tapi kita yang di dalam pun harus siap bertarung dengan tenaga kerja asing yang masuk ke dalam negara kita ini. Nah, kunci suksesnya apa ya untuk membangun masa depan itu? Nah, kita lihat langsung. Ini sepemahaman saya ya Pak ya, jadi sebuah kesuksesan adalah di mana sebuah persiapan, di mana kita sudah siap, ketemu dengan kesempatan yang akan datang, akan menghasilkan sebuah kunci sukses. Persiapan itu kapan? Akan selalu terjadi saat ini. Kalau kesempatan belum datang, maka kita akan terus-menerus bersiap, bersiap, bersiap. Jangan sampai pada saat kesempatannya datang, misalnya kayak tadi, dia bertarung antara tenaga kerja sendiri dengan tenaga kerja asing, kesempatannya adalah hubungannya. Tapi ternyata kita kalah tenaga kerjanya, sehingga kesempatannya diambil orang lain yang lebih siap daripada lulusan dari kita. Sebenarnya hasil SMK sungguh luar biasa. Nanti mungkin di akhir akan digambarkan sebenarnya seperti apa sih lulusan SMK di kita. Kualitasnya. Saya yakin itu sangat berkualitas. Nanti akan tergambarkan di akhir mungkin ya. Nah, ini kita akan lanjutkan. Tadi kunci suksesnya apa sih? Persiapannya ya harus baik. Lalu di sini, kesempatan yang akan kita hadapi agar bisa kita ambil sil. Lalu apa yang harus disiapkan? Nah, kalau kita yang akan disiapkan di sini, kayak apa sih yang harus disiapkan? Menurut saya yang harus disiapkan adalah mengetahui dulu gini ya, masa depan itu apa sih? Kita mau nyiapin tapi nggak tahu masa depannya apa. Nah, buat teman-teman, siswa-siswa ini yang akan menjadi tenaga kerja, masa depan adalah bagaikan medan perang yang akan dihadapi generasi masa kini. Nah, masa kini lagi disiapkan. Masa depan itu adalah medan tempurnya. Jadi nanti mereka akan bertarung. Udah nggak ada lagi nih guru. Berjuang dengan kemampuannya. Nah, kalau ingat mungkin Bapak Ibu pasti pernah dengar ya, ada yang namanya strategi perang dari Sun Tzu. Ini yang paling banyak digunakan di kisah-kisah. Kalau kosal ataupun ternyata dipakai di beberapa deran, ini menjadi sebuah standar lah bisa dibilang. Karena tadi kita ngomonginnya medan perang, kita beralih kepada strategi perang dari Sun Tzu. Menurut Sun Tzu, kalau dalam berperang ada beberapa yang harus dilakukan untuk menjadi basic supaya kita bisa berstrategi untuk menang. Yang pertama adalah kenali dirimu. Katanya gitu. Jadi kita kenali dulu, kita juga siapa ya sebelum bikin strategi. Yang kedua, kenali musuhmu. Jadi, kalau kita nggak tahu musuhnya apa, maka dalam tanda kutip, boro-boro mau berperang, nanti musuhnya bawa pistol, kita bawa tombak. Memang sih dalam sejarahnya kita menang ya. Tapi kan para perjuang kita juga, pakai bambu runcing itu bukan sebuah kisah yang tiba-tiba berlari dengan bambu runcing. Tapi ada penyergapan, akhirnya senjatanya diambil, ada strategi. Karena udah tahu musuhnya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah kenali medan tempurmu. Jadi, kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan tempurmu. Untuk mencapai goalnya adalah dimana agar seribu peperangan, seribu kemenangan. Kita meluluskan dua ribu orang, bagaimana dua ribu orang itu bisa diserap ke sumber-sumber lowongan tenaga kerja yang membutuhkan tenaga kerja dengan dua ribu juga kemenangan. Jadi, bisa keterima. Bisa jadi orang-orang yang bisa dibilang diperhatikan khusus dan menarik untuk para pembuka lowongan pekerjaan. Jadi, jangan sampai nanti terkenalnya dengan biaya murah saja. Oh, karena dikit lama karyawannya bisa dibayar murah. Tapi kualitas. Karena kalau berkualitas selama-lama maka standarnya pun akan naik. Oke. Nah, di sini adalah kita masuk. apa yang harus dipersiapkan yaitu persiapan itu sendiri adalah proses mengenali diri, musuh, dan medan tempur. Jadi, ya. Yang dipersiapkan kita kenali diri kita di mana, kita kenali musuhnya di mana, kenali medan tempurnya. Sehingga kita bisa mengatur strategi untuk menentukan strategi tersebut menuju kemenangan itu sendiri ke goal-nya ya. Kurang lebih gitu mungkin. Nah, oke. Itu gambaran awal. Nah, sekarang masuk yang pengenalan yang pertama, kita coba kenali. Jadi, nggak urut ya. Jadi, di sini mohon maaf, Bapak Ibu, ini tidak urut memang. Yang pertama, kita akan coba kenali medan tempurmu. Nah, ini di sini kebetulan kan saya dari Oto 2000. Kebetulan kami dari industri otomotif. Nah, di sini nanti bisa dikenali. Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah pernah menerima atau merasakan layanan kami di masa lalu. atau mungkin sampai ke saat ini dan akan menikmati sampai masa yang akan datang. Bapak Ibu yang pernah mengetahui layanan kami di masa lalu, Oto 2000 seperti apa dengan sekarang pasti akan merasa berbeda. Hal itu tidak dirasakan hanya oleh Bapak Ibu sekalian, tapi juga oleh kami di Oto 2000 sendiri. Nah, nanti ini akan disaksikan sedikit video. Nah, nanti mungkin nah, nanti di sini ada pertanyaan lah ya. Mungkin itu bisa jadi quiznya lah. Nanti bisa diperhatikan video ini sebenarnya dari video ini nanti bisa kelihatan medan tempur yang akan dihadapi oleh teman-teman yang akan lulus di kemudian hari masuk menuju dunia kerjanya. Oke, kita play tapi di sini rasanya saya harus sedikit terubah dulu. Sebentar ya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Nah, Bapak Ibu nanti bisa dilihat ini sebenarnya profil company kami saat ini yang terbaru 2021. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kami saat ini untuk menghadapi masa depan yang ada. dengan Toyota terbesar di Indonesia komitmen untuk memberikan pengalaman dan terbalik di Anda dengan dedikasi yang penuh dari tim sales kami untuk 2.000 selalu berupayaan di pilihan kendaraan yang kami sajikan solusi terbang baik paripurna terhadap kebutuhan dan kualitas serta nilai purna jual bagi semua konsumen kami. saya inginkan memulai perjalanan pada 1970 dan berhasil memperoleh prestasi dan pencapaian yang di jaringan retail otomotif yang berorientasi pada service excellence Auto2000 bersikap proaktif dalam misi yang menjadi identitas dari kuatis yang diberikan. dengan penyamanan pada showroom customer tetap dapat melakukan berbagai aktivitasnya secara leluasa dan mengoptimalkan ruang tunggu. Auto2000 yang terintegrasi dan tadi berbagi kota pesat di Indonesia hadir solusi yang terpercaya bagi para customer untuk keluhan pembelian perbaikan kendaraan. Siap, juga kalau ada. Kita harus berada, kita harus berada di mana-mana. Kita harus berada di mana-mana. Retro Online Bing dan Auto2000 Mobile Apps diciptakan untuk customer supaya dapat akses berbagai layanan yang kami sediakan secara real. Bersaja dan kapan saja. Space Maintenance telah menjadi solusi favorit customer Auto2000 yang mengutama cepatan service dan kualitas secara bersamaan. Silitas kami dilakukan oleh tim mekanik yang berpengalaman di bidangnya dengan situasi perkotaan yang badan. Service yang jawaban bagi customer Auto2000 jika aktivitas di rumah tidak dapat ditinggalkan, namun keperluan yang tetap harus dilakukan agar kondisi kendaraan tetap prima. Sustandar yang ditetapkan, selitas body pain Auto2000 adalah hasil akhir yang menjamin penamping kendaraan tetap kondisi prima. Jamin hal yang tersebut, rinkel body pain kami dilengkapi dengan teknologi terkini. Mekanik telah memberikan solusi yang relevan demi kekuasaan para customer yang telah mempercayakan perbaikan kendaraannya di Auto2000. diadari, buah hafal tidak terduga kali terjadi dalam waktu yang tidak biasa. Pengelayanan Agents Ciro Assistant siaga 24 jam untuk memberikan solusi terbaik dengan dukungan tim teknis yang berpengalaman untuk merespon secara cepat dan tepat. Ketemudahan dan fasilitas layanan tersebut dikemas dalam suatu wujud komitmen yaitu One-Stop Council. Semua prestasi dan pencapaian tersebut hanya bisa dimungkinkan bergantung keandalan dan komitmen dari tim Auto2000 senantiasa mengedepankan kepuasan pelanggan. Komitmen Auto2000 adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pelanggan Auto2000. Dan untuk mencapai semua itu Auto2000 pelaku dealer terbesar Toyota di Indonesia akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang dinamis, responsif dan terdepan. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian tadi udah kurang lebihnya disini adalah persaingan dunia industri yang mana di dalamnya terdapat perubahan besar yang bisa kita saksikan disini. jadi mungkin kalau ada yang ingat Auto2000 di masa lampau sangat berbeda dengan Auto2000 masa kini. Jadi banyak sekali perubahan terutama di masa pandemi ya Bapak Ibu jadi banyak sekali perubahan banyak sekali persaingan-persaingan industri yang mungkin dulu itu masih teknologi yang akan kita nikmati 2-3 tahun ke depan tapi ada percepatan teknologi yang begitu cepat ditarik sampai ke posisi saat ini. jadi itu medan tempurnya ya seperti yang tadi digambarkan ada apa aja sih di dalamnya nah tadi saya bilang kita kuih saja seperti yang disampaikan jadi ada untuk kemudahan Bapak Ibu sekalian bisa kami berikan hadiahnya jadi bentuknya bonus pulsa jadi nanti bisa diberikan nomor handphone-nya ke kami ada pulsa 200 ribu bagi 3 orang jadi 1 orangnya 200 ribu ya kalau 200 ribu dibagi 3 nanti berantem yang ada kalau 210 ribu mungkin bisa ya kalau ini 200 ribu untuk 1 orang melihat dari video yang tadi ya apakah pertanyaannya syarat dan ketentuan berlaku nah berlaku punya apa kalau ngasih nomor handphone-nya kalau ngasih nomor handphone-nya nggak kita kirim nanti dan kalau jawabannya benar tadi mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Dadan dari moderator bahwa nanti ini jawabannya nanti bisa juga kalau tadi pertanyaan bisa lewat chat nanti ini jawabannya juga via chat dulu mungkin boleh dibantu nanti sama Pak Dadan saya agak kurang familiar sebenarnya sama ini untuk melihat chat-nya bagaimana cuman chat-nya mungkin ditampilkan untuk semuanya ya jadi bisa terlihat siapa yang nulis jawaban benar pertama, kedua, dan ketiga sebutkan satu saja sebenarnya tapi totalnya ada tiga ya nanti nah ini pertanyaannya adalah jawaban yang benar ada tiga jadi kalau sudah yang benar satu nanti yang keduanya jawaban benar itu diganti nggak masuk ya jadi yang berikutnya apakah ada yang mengenali musuh di medan tempur masa depan ini jadi kita kan udah lihat medan tempurnya nanti musuhnya seperti apa sih musuhnya apa sih jadi siswa-siswa itu nanti musuhnya apa kan tadi terlihat ada teknologi nah kayak gitu-gitu ya jadi apa sih musuh yang akan dihadapi oleh para pencari kerja itu oleh lulusan-lulusan itu nah mungkin langsung bisa dijawab ini gimana buka chat-nya saya kurang memahami ini mungkin bisa di-share for all ya coba kita lihat chat-chat-nya gimana saya bisa melihat chat-nya chat with everyone mungkin ya chat with everyone nanti ditulisnya nah coba kita lihat ya dikirimnya ke everyone supaya dapat dibaca semua ya ada yang jawab tenaga kerja asing tadi ya bukan kalau tenaga kerja asing itu memang sudah dari dulu ya tapi dalam video tadi bukan tenaga kerja asingnya yang fokuskan ya coba kita lihat chat-chat-chat Bapak Nana betul itu dengan teknologi disitu disebut robot ya tapi masih lah teknologi ya teknologi itu adalah musuh yang akan dihadapi teknologi yang pertama Bapak Nana betul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Pak Jodan teknologi robot begitu ya Tidak hanya teknologi begitu Teknologinya sebenarnya sih Pak Jawabannya Baik Nah kalau saya lihat Pak Di 10.42 itu ada yang menyampaikan teknologi robot Yang pertama dari Pak Ahyar Susanto Kemudian ada juga dari Yang jawabannya perkembangan teknologi Apakah tepat Pak perkembangan teknologi? Oh iya Jadi perkembangan teknologinya itu sendiri Jadi si teknologi atau perkembangan teknologinya boleh Pak Mungkin bisa dilihat yang pertama siapa itu? Yang pertama Yang itu private Pak ini Dia kirimnya tadi ke host begitu Apakah ke host Atau harus ke everyone Pak? Ke host boleh Oke yang penting yang duluan aja Pak Baik yang duluan Ya Dia mungkin mengirimnya tuh Belum lihat tapi ke host Kita lihat disini Yang 10.42 Yang pertama Pak Ahyar Susanto Teknologi robot SMK1 Tanah Toraja Perkembangan teknologi Yang 10.42 Yang 10.42 Kemudian Yang menyampaikan hanya teknologi saja Itu ada Yusuf Darmawan Hanya tiga ya Pak? Ada tiga Jawabannya itu beda-beda Jadi yang teknologi diambilnya satu Yang kedua Pemenangnya adalah Bapak Curi Yadi Percepatan Percepatan perubahan Dengan satu lagi Pak Oke mungkin saya hold dulu Sampai disini jawabannya Jawabannya menarik Pak Mayoritasnya adalah Kediri sendiri Tenaga kerja asing Perubahan teknologi Terus ada Percepatan perubahan Lalu ada juga Tadi Regulasi pemerintah ya Dan lain sebagainya Nah yang pertama benar Berarti yang teknologi Tadi yang pertama siapa? Mohon maaf Pak Namanya Pak Deden? Namanya adalah Pak Ahyar ya? Pak Ahyar Susanto Oke Pak Ahyar Susanto Itu yang teknologi robot Pak Ahyar Susanto Teknologi Berarti dibilangnya Memang jawaban yang pertamanya Ini Pak Jadi itu kita hold Oke Set Jawabannya kita cari Apakah Sini Pak Nah Nah ini Pak Jawabannya sebenarnya Jawabannya ada tiga Ini kalau mau dilihat Yang paling kanan Penuh dengan teknologi Jadi ada perkembangan teknologi Yang begitu Semuanya serba teknologi Dimenangkan oleh Bapak Ahyar Dari SMK Toraja Nanti ditunggu nomor teleponnya Untuk bisa dikirimkan Pulsa Lalu yang berikutnya adalah Tadi ada dengan kecepatan Nah Jadi Bapak Suryadi Menjawab tadi ya Itu betul Jadi Semuanya nanti serba cepat Pak Jadi kalau kita Nggak bisa cepat Untuk mengejar Ketertinggalan yang ada Dengan proses yang ada Segala sesuatunya Makanya tadi saya note adalah Semua halnya Mau itu teknologinya Mau itu Bersosialisasi Atau apapun bentuknya Semua dipercepat Sekarang Pak Yang harusnya Kapan kejadian Jadi sekarang Dan kecepatannya Sangat cepat Kalau dulu kita mau Lihat mobil aja Harus datang ke showroom Misalnya sekarang Tinggal buka handphone Langsung bisa Dulu mau nanya-nanya Biaya servis berapa Berdiskusi untuk Komunikasi terkait perbaikan Harus datang Supaya lebih jelas Sekarang video call aja Gampang Saya aja Tanpa kita sadari nih ya Bapak-bapak Ibu-ibu Dulu kalau kita mau berkumpul Sangat sulit ya Apalagi tadi ada yang dari Toraja ya Saya belum pernah menginjakan kaki Itu di Toraja Tapi Kenyataannya Dengan kecepatan yang ada Maka Semuanya Begitu Mudah untuk bertemu Jadi Segala sesuatu Dipercepat teknologinya Sangat cepat Untuk Bisa bertatap muka Tidak perlu Ada kesulitan Apapun Nah yang ketiga Sebenarnya Kemudahan pak Musuhnya Kemudahan adalah Menjadi musuh Yang kita hadapi Yang akan kita hadapi Di masa yang akan datang Jadi semua yang Prosesnya sulit Segala macam Itu akan ditinggalkan Oleh Apa namanya Oleh Pelanggan Oleh penikmat Dari layanan Dan juga oleh industri Kita punya sesuatu Mau canggih Tapi sulit Rasanya tidak akan dipakai Jadi sekarang harus mudah Harus cepat Harus berunsur teknologi Tadi ada yang masalah pandemi Yang mungkin Saya disini ada new normal Bisa dilihat pandemi Mungkin tadi jawabannya siapa ya Pada dan Satu lagi Jadi pemenangnya Yang jawabannya terkait dengan pandemi Nanti mungkin bisa dibantu Dilihat lagi Kita sambil lanjut presentasinya Mungkin Minta izin Mohon maaf Pada dan Barangkali ada jawaban pandemi Jadi pemenang yang pertama adalah Bapak Ahyar Yang kedua adalah Bapak Suryadi Dengan nomor teleponnya tadi 0812 80 340 256 Nah yang ketiga Nanti yang jawabannya terkait pandemi Nanti namanya menyusul mungkin ya Saya lanjutkan dulu terkait dengan presentasinya Jadi Bapak Ibu sekalian Masa depan yang akan kita hadapi Bukan hanya Bapak Ibu mungkin kaget Atau sebagai Sebagian besar warga Indonesia Merasa kaget Oh sekarang jadi perubahannya begitu besar Kami pun di industri Mengalami Proses siok yang sama ya Kaget yang sama juga Bahwa perubahan sekarang begitu cepat Teknologi yang dulu masih berkembang untuk Nanti-nanti Sekarang jadi Tiba-tiba mendekat Masa lalu Dalam memberi layanan itu cukup berbeda Masa lalu itu Kami punya layanan Kami berikan ke pelanggan Pelanggan tinggal menikmati Tatap muka Masih dulu Jaman dulu Telepon doang Atau ada SMS Teknologi dari sisi Pemberi layanan saja Teknologi itu hanya dari kami saja Bapak Ibu Kalau dulu Jadi kami punya sistem Punya apa Pelanggan tidak mengetahui Pelanggan tidak bisa berinteraksi Dengan teknologi itu Hanya untuk proses di internal Kami saja Tapi saat ini Kita masuk dunia marketing Yang sudah modern Bukan dunia marketing Konvensional Dimana layanan itu Diberikan dengan ide yang kita miliki Tapi sekarang itu Kita harus menyesuaikan layanan Dengan kebutuhan pelanggan Di marketing modern itu Maka Lihat kebutuhan pelangganmu Maka coba penuhi Itulah marketing modern Itu sudah berubah Masa kini kan Terus tambahan Pia aplikasi Ada Kalau dulu mah cuman Tatap muka Udah selesai ya Datang mau ngapa-ngapain Kalau selain itu Sulit Nah kalau sekarang Tinggal pakai aplikasi Dulu katanya orang Ribuan kilo Tidak bisa bertetap wajah Sekarang tinggal video call Pakai WhatsApp Maka langsung bertemu Ada WA Ada via web Ada via aplikasi Cukup banyak Lalu teknologi Dua arah Dimana Tidak hanya kami Sebagai Pemberi layanan Tapi pelanggan pun Dapat menikmati Teknologi tersebut Dulu kondisinya normal Sekarang pandemi Nah di masa pandemi inilah Membuat persaingan Semua serba cepat Serba ketat Jadi kalau kita bisa Simpulkan di masa depan Yang akan Berjalan ke depannya Dari waktu sekarang Adalah Semua hal akan terkait teknologi Semua hal akan terkait Dengan kemudahan Kalau masih susah Maka akan ditinggalkan Banyak yang menawarkan kemudahan Bapak mau servis Iya saya gak bisa Baru bisa minggu depan Minggu ini saya masih Di rumah sih Tapi ada pekerjaan Oke saya datengin Ke rumah Bapak Kalau tadi lihat ya Ada Astral World Gak usah khawatir Ada disitu Kami datengin Ketempat Bapak Sangat memudahkan Mau jual mobil second Mau trade in Segala macam Bisa dilakukan Mau nanyain spare partnya Bisa gampang Bapak tinggal kontak Waya aja ke nomor ini Bapak tinggal telepon aja Kesini Nanti kalau sulit Mau dilihat Bisa video call Bisa apa Serba mudah Pak Penuh dengan kecepatan Segala sesuatu harus cepat Kalau kita tertinggal Dengan perkembangan teknologinya Dengan memberikan layanan Yang mudah itu Maka kita Akan tertinggal pula Jadi nanti ke depannya Semua serba cepat Dan ada yang istilahnya New normal lah ya Bisa dibilang nanti Kedepannya Nah itulah Bapak Ibu Jadi Musuh yang akan dihadapi Oleh tenaga kerja Kedepannya adalah Pertama terkait dengan Teknologi Kedua kemudahan Ketiga kecepatan Dengan Masa new normal tadi Nah sekarang kita lihat Pak Ini kita ngomongin Masalah teknologi nih Mungkin Bapak Ibu Kalau di yang SMK Otomotif Mungkin tahu yang seperti ini juga ya Jadi pertama kali Mobil Desain Baru desainnya aja Mobil Wap pertama kali Ditemukan oleh Ferdinand Ferbis Tahun 1672 Jadi mobil Teknologinya dulu Masih di Wap Itu pertama ketemu di 1672 Lalu Apakah mobilnya langsung jadi Dari desain Tidak Pak Baru jadi mobil Wap pertama itu Oleh Nikolas Josep Gugnot Itu baru tahun 1769 Jadi kurang lebih Hampir 90 tahun lebih lah ya 90 tahun lebih Itu Untuk Dari desain Menjadi mobilnya Cukup lama kan Lalu Prototype Mobil listrik pertama Jadi kalau sekarang Lagi in dia Mobil listrik Mobil listrik Electric vehicle Katanya Padahal Prototype mobil listrik Pertama itu Dibuat tahun 1832 Oleh Robert Anderson Dan Mobil listrik Mulai dapat digunakan Untuk Masal Itu tahun 1870-an Dikenal di dunia Dengan brand Yaitu Prius Toyota Prius Itu baru tahun 1997 Nah kalau kita perhatikan Pergerakan teknologinya Cukup Jadi 40 tahun ya Dari prototype Sampai bisa digunakan Masal Itu kurang lebih Cuman Gak sampai 40 ya 38 tahun Itu udah percepatan Dari 90 Jadi 34 Ke 38 Terus kita layak lagi Mobil Mesin Pembakaran dalam Yang kita kenal sekarang ya Bensin Mesin-bensin Mesin diesel Itu Kurang lebih Ada 3 orang Yang menemukan Di waktu yang Di tempat berbeda Tapi kurang lebih Di tahun yang sama Di tahun 1886 Itu dimulainya Yaitu oleh Karlsben Terus ada Goblitz Daimler Dan Wilhelm Mebach Gitu Nah Tahun 1900-an Mobil hybrid Pertama di dunia Muncul oleh Ferdinand Ford Nah disini Mobil hybrid Mulai itu Ada antara listrik Dengan pembakaran dalam Bercampur Tahun 1900-an Jadi Teknologi yang lama Di tahun 1800-an Belum Sampai 100 tahun Itu sudah Ada Perkembangannya Sudah ada Inovasinya Terus kita lihat lagi Ternyata Tahun 1950 Muncul Kalau sekarang ada teknologi Kan Ada yang Otonom Dibilangnya ya Jadi kalau pernah lihat Mobil Sekarang Tesla Lagi diuji coba Kalau gak salah Tapi gagal Mengatasi Kemacetan Di Vietnam Itu bisa baca Di otomotif Ini lagi seru itu Katanya Mobil otonomnya Yang Tesla itu Yang bisa mengendarai Sendiri Dia bergerak Sendiri Dia tidak bisa Mengatasi kemacetan Di Vietnam Yang lagi serunya itu Nah sebenarnya Si mobil otonom itu Sudah berapa lama Masih diketemukan Ternyata Pertamanya Basicnya Mobil otonom itu Dari sistem Cruise control Yaitu Diketemukan oleh Ralph Titor Dia adalah Seorang Tuna Netra Dari sejak Usia 5 tahun Akhirnya dia membuat itu Mobil dengan Cruise control pertama Tahun 1950 Dan baru tahun 2021 Akhirnya muncul Jadi semua teknologi-teknologi Yang dulu Dikesankan Masih akan dimunculkan Di masa yang akan datang Sekarang disikat Semua Dimunculkan semuanya Nah tahun 2014 Muncul mobil hidrogen Pertama di dunia Yaitu Toyota Mirai Kalau gak salah Dipakai juga Sama Kaisar Jepang Jadi Basicnya Kenapa muncul Teknologi hidrogen Karena pada saat Perkembangan mobil listrik Ternyata pengisiannya Cukup lama Dengan teknologi Pada mobil hidrogen ini Maka Membuat Pengisian bahan bakar Kurang lebih 5 menit Bisa mencakup Untuk kendaraan Berjalan Sampai 400 kiloan Kurang lebih Nah itu Jadi kita bisa lihat Pak Bu Sekarang teknologi Yang dulu-dulu Dipikirkan Tahun 8 1800an 1600an 1700an Baru Desain basicnya Akan dikembangkan Menjadi modernnya Mungkin masih nanti Sekarang Di akhir-akhir Tahun 1900 Ke tahun 2000an Sekarang Setelah milenium Itu semua teknologi Dimunculkan Dengan begitu cepat Sekarang Di tahun ini saja Sudah ada mobil Hybridnya Diperkuat Elektrik Diperkuat Semua teknologi Pendukungnya Diperkuat Itulah perkembangan Teknologi yang Akan kita hadapi Kalau dulu Mungkinnya Satu masa Orang hidup Kurang lebih 70 tahun Ketemu Pager Cuman Pager Sama HP Sekarang Kita Di usia 70 tahun Yang kita nikmati Sekarang Contoh saya saja Di 36 tahun Saya sudah menikmati Telepon genggam Masih generasi pertama Ketemu dengan Pager Ketemu telepon genggam Ukuran kecil Ketemu Telepon genggam Dengan video call Ketemu telepon genggam Dengan wireless charging Ketemu telepon genggam Dengan berbagai teknologinya Terus Makin canggih Sampai gak ada bluetooth Tapi orang zaman dulu Mungkin telepon yang masih diputer Zaman perang Dari dia lahir Sampai dia meninggal Ketemunya cuman tahu Telepon itu itu Jadi kebayang Teknologi yang dulu itu Begitu panjang Pengembangannya Sekarang begitu cepat Terjadi percepatan Perkembangan teknologi Terutama pada perlombaan Antara praktisi Di masa pandemi Jadi sekarang yang punya pandemi Buru-buru ngejar Kebutuhan dari customer-nya Kebutuhan dari market-nya Untuk mengejar Si perkembangan teknologi Yang ada Supaya jadi yang terdepan Nah kita bisa lihat Ini Bapak Ibu Tadi ya kemudahan Kemudahan itu apa aja sih Yang dikejar Kalau dari tadi bisa dilihat Kemudahan informasi Mudah dalam mencari Dan mendapatkan informasi Yang berikutnya adalah Kemudahan akses Mudah dalam mengakses Pihak lain Jadi gak ada tuh yang rahasia-rahasia Oh sekarang Terlapis Maka itu gak akan Orang akses Masih banyak yang bisa dicari Yang lain Kemudahan akses Gampang Dihubungi Gampang didatangi Gampang dilihat Aksesnya bisa lihat Terba apa saja Itu yang mudah Lalu kemudahan komunikasi Mudah dalam berkomunikasi Dengan berbagai media Yang tadi ya Gampang diakses Bentuknya bukan cuma dilihat Tapi mudah untuk Berkomunikasi juga Kalau yang misalnya Sekarang Gak punya call center Sekarang ngechat Misalnya dikasih lah Kemudahan akses Via web Sekarang chat Balasnya seminggu lagi Kami pun masih terus berjuang Dalam hal seperti ini Kemudahan yang berikutnya Adalah kontrol Tadi saya bilang Marketing modern Berbeda dengan marketing Konvensional Dimana Sisi customize Sisi Apa Sensitifitas dari seorang pribadi Memiliki kebutuhannya apa Itu sangat dihargai Jadi kemudahannya Dalu untuk kontrol Segala sesuatu teknologinya Harus bisa menyesuaikan Dengan kebutuhan Si pelanggan Pelanggan bisa Pelanggan mengontrol sendiri Saya maunya gini Gini Saya maunya ini Nah si pelanggan bisa Mengontrol dengan sendirinya Dari interface-nya Dari layanannya Dan lain sebagainya Jadi tidak bisa kita Menyodorkan maunya kita doang Sebagai praktisi Yang memberikan layanan Ataupun menjual Berwujud fisik Apapun itu Mobil saja dikritisi Bapak Ibu Kata pelanggan Ini mobil kurang begitu Ini kurang begitu Padahal yang ngerancangnya Insinyur ya Dia sudah mempertimbangkan Tapi menurut pelanggan Nah akhirnya dipertimbangkan Sama sang insinyur pun juga Akhirnya muncullah produk-produk Yang lebih menyesuaikan Tapi kalau jelasin itu Agak panjang ya Tapi realitanya memang Mobil Toyota sendiri Menyesuaikan dengan Kebutuhan pelanggan Kecepatan Tadi apa Kecepatan komunikasi Tidak ada jarak Ruang dan waktu Sekarang via what up Semua bisa ketemu Kayak kita sekarang Ke Indonesia Kita dikumpulin Bapak Ibu Oleh kemen ikut Kurang lebih ya Bisa barang-barang disini Lalu Kecepatan yang kedua Adalah permintaan Kalau dulu yang namanya Diman Permintaan Itu lama munculnya Kita nunggu orang datang Sekarang Enggak Pak Bu Saya lagi duduk aja Orang WA Nanya mau servis Nanya harga mobil Dan sebagainya Masuk terus Kalau kita tidak bisa Memenuhi Atas kecepatan yang ada Maka itu akan jadi Masalah buat kita Diman itu bentuknya banyak Bisa terkait apapun Itu akan muncul Termasuk juga Lowangan pekerjaan Satu hari Saya bisa nerima Walaupun di masa pandemi Info-info lowangan pekerjaan Bisa minimal dua lah Lowangan pekerjaan disini Disitu Untuk level A, B, C, D Dan sebagainya Apalagi kalau lihat Di link in Seperti itu Atau job treat Itu banyak sekali Bapak Ibu Dimannya banyak Muncul dengan begitu cepat Terus kecepatan teknologi Otonomisasi Jadi mobil otonom Tadi sudah keluar Semua serba otonom Handphone Kita cuma bilang Hai Google aja Tiba-tiba dia ngebuka Terus 5G 3G ke 4G cukup lama Tapi 4G masih belum Benar-benar kenceng Di Indonesia Baru 4G plus 5G udah muncul Kalau grafiknya Nanti ketemu Bukan sekarang Lihat di layar Sudah berwujud Ada virtual reality Saya lihat di Indonesia Sudah ada SMK Yang menggunakan VR Kalau nggak salah Itu uji coba Di daerah mana Saya lihat di TV Jadi pengajaran Selama pandemi Menggunakan virtual reality Itu luar biasa Saya bilang Itu kecepatan teknologi Lalu ada lagi Kecepatan kebijakan Tadi ada yang ngomong Regulasi pemerintah Di antaranya Tapi Itu bagian dari Kecepatan saja Akan banyak kebijakan-kebijakan Yang muncul Yang kita harus pahami juga Yang kita harus Siapkan juga Terhadap siswa-siswa kita Kenapa? Karena Mereka nanti akan bertarung Dengan kebijakan-kebijakan Yang terbaru Jangan sampai Mohon maaf Seperti kasus-kasus Yang kemarin Terkait dengan UU Cipta Kerja Bahwa banyak yang Melakukan demonstrasi Ternyata dari Dari siswa SMA Dari SMK Bahkan dari mahasiswa sendiri Yang tidak memahami Kebijakannya Detailnya seperti apa Tapi memahami Hanya aura Dari si Undang-Undangnya sendiri Tapi tidak memahami Isinya Nah nanti ke depannya Maka calon pencari kerja ini Juga harus siap Untuk memahami Regulasi itu Kebijakan Terus berubah Itulah yang akan Mereka hadapi Jadi gak bisa Kita melarang Tenaga kerja asing Karena kita merasa Kita orang lokal Kita harus lihat Kebijakannya Kalau dia masuknya Sah Resmi Berijit Ya kita tidak bisa Melarangnya dong Kita tidak bisa Berteriak bahwa Pemerintah tidak Melindungi warganya Gak bisa juga Tapi pertanyaannya adalah Dilihat dari Kebijakan itu Oh itu adalah Pesai Berarti saya harus Lebih mampu Gak ada Satupun kebijakan Menyatakan bahwa Ada pekerjaan Khususus tenaga kerja asing Misalnya gak ada kan Tapi Bagi siapapun bisa Nah berarti kita harus Mengetahui aturan itu Kita harus memiliki Kemampuan Untuk memahami Kondisi yang ada Kebijakan yang ada Kita harus cepat juga Tahu Nah itu siswa kita juga Rasanya harus Memahami itu ya Jadi jangan sampai Udah siap Kerja pinter Bagus Prakteknya kuat Begitu pas mau kerja Terhambat dengan kebijakan Oke kenali musuhmu Tadi musuh yang akan Dihadapi di masa depan kan Udah cukup jelas ya Pemudahan kecepatan teknologi Itu di lingkungan perubahan Nah saya tambahin Satu namanya inovasi Bapak Ibu Jadi sekarang Apapun yang namanya Perubahan Selalu dibungkus dengan inovasi Inovasi tidak harus Teknologi yang terbaru Tapi bisa juga Teknologi yang lama Digabungkan Sehingga menjadi Sesuatu yang baru Yang lebih fresh Contohnya hybrid ya Tadi kan dilihat Perjalanannya Terilogi Pembakaran mesin dalam Itu sudah ada Teknologi listrik Lebih dulu Bahkan sebelum itu Akhirnya muncul hybrid Kesannya keren Dan luar biasa Itu namanya inovasi Akhirnya Dibungkusnya selalu Perubahan dengan inovasi Nah aspek yang harus Diperhatikan yaitu Selalu ada Terbungkus dengan Tiga aspek yang harus Kita siapkan Dalam menghadapi Perubahan yang ada Sistemnya kita harus siapkan Fasilitasnya harus kita siapkan Sumber daya yang akan Menjalannya harus kita siapkan Karena kita adalah Negara dengan penduduk Yang begitu luar biasa Banyaknya Dengan sumber daya Yang begitu banyak Tapi kalau tidak didukung Dengan sistem dan fasilitas Maka sulit untuk Mewujudkan itu semua Untuk Menciptakan Para pejuang-pejuang Di masa depan Untuk Menjadi lebih mudah Mereka mendapatkan Kemampuan Dalam menghadapi Masa depan itu sendiri Oke Tadi kita bisa lihat ya Ini hanya cuplikan Bahwa itu teknologi Yang berjalan Sekarang kita ngomong Yang kita ajarkan Sekarang apa nih masih Mesin pembakaran dalam Kenapa saya mohon maaf ya Bapak Ibu Bukan berarti Menyatakan oh pendidikan kita Tertinggal Tidak seperti itu juga Tapi ini adalah Sebuah realita Kebetulan saya sendiri juga Beberapa kali Menginterview Baik untuk kelas Kolaborasi antara kami Dengan SMK Ataupun Menginterview Siswa-siswa Salon tenaga kerja Yang sudah lulus Ataupun Akan lulus Sehingga bisa menjadikan Riawan kami Beberapa pada saat Dipertanyakan Wawasannya terkait Mobil hybrid Dalam dasarnya Pada saat ditanyakan Oh pernah denger pak Pada saat ditanya Apa kira-kira hybrid itu Agak sulit untuk menjawab Jadi masih Sekutaran mesin Pembakaran dalam Terus berputar disitu Padahal teknologi Yang dihadapi ke depannya Kami pun sekarang Lebih mempersiapkan Bagaimana teknologi itu Bisa dikenali dengan mudah Jadi Bukan Bapak Ibu saja Yang kaget ya Sekarang mobil Segala sesuatu Ada error itu Serba dicolok Pake komputer Jadi tidak semuanya Langsung Wah ini error nih Ada muncul Langsung cek mesinnya Enggak pak Indikator Engine lamp Menyala saja Sekarang dicolok dulu Pake komputer Sehingga tau Sensor yang mana Itu yang mana Bagian yang mana Yang harus kita spesifikan Itu yang kita hadapi Jadi tidak melulu Mikir tiba-tiba Oh sistem pembakarannya Sih ada bermasalah nih Tidak seperti itu Itu yang kita hadapi sekarang Mesin pembakaran dalam Sedangkan teknologinya Sudah sampai ke Mobil otonom Kalau kita bertahan disitu Ada gap yang begitu jauh Nah gap yang kita hadapi Adalah tadi Di tahun 1900an Sampai sekarang Kita masih di pembakaran dalam Sedangkan teknologinya Sampai 2021 Mobil sudah otonom Bisa bergerak sendiri Bisa diatur Bisa diperintah bahkan Mobil hidrogen sudah ada Mobil hybrid sudah ada Dan sebagainya Nah yang harus kita lakukan Actionnya Dalam penerapannya Adalah berinovasi Update teknologinya Itu pun kami lakukan ya Bapak Ibu Dalam ini Kenapa tadi saya bilang sharing Karena tidak hanya Bapak Ibu yang kaget Kalau mau mengejar Kesannya sulit Kami pun juga berhadapan Dengan hal yang sama Kami terus melakukan inovasi Kalau di Toyota Ada yang namanya Kaizeng Continuous improvement Terus dilakukan Bahkan di kami ada Event-eventnya Ada ajangnya Terus setiap Tahun diadakan Update teknologinya Update kondisi terkini Terkait kecepatan Dan kemudahan Perubahan yang tadi Dua tadi apa Sekarang kecepatan yang terkini Apa sih Terkait tentang apa Kemudahan layanan Apa lagi yang dimunculkan Itu yang harus kita Terus update informasinya Mungkin di sharingnya Jadi kalau saya kuliah Saya sebenarnya Biasanya ngajarnya Bukan ke Bapak Ibu Saya agak canggung sebenarnya Biasanya saya ngajar itu Jadi dosen tamu Di Mahasiswa Jadi mereka pun Mengupdate kondisi terkini Terkait kecepatan Dan kemudahan Saya sharingkan Yang akan dihadapi Apa sih Mungkin bisa juga Dibikin Kelas-kelas tamu Dari praktisi Di sekolah-sekolah Sehingga tergambarkan Di dunia industri Kedepannya itu Akan mereka hadapi Seperti apa Nah Ini ngomongin Supply dan demand Ada permintaan Ada pemenuhannya Pemenuhan Demannya kita udah tahu Yang akan kita hadapi Bapak Ibu Bahwa Butuh tenaga kerja Yang update dengan teknologi Yang siap bergerak Dengan begitu cepat Dengan pemikiran Yang begitu Taktis Dan Bisa memberikan Layanan yang mudah Itu yang akan dihadapi Kita harus siapkan Sistemnya Kita harus siapkan Fasilitasnya SDMnya udah ada kan Yang di sekolah-sekolah Kan saat ini Tapi apakah sistem Kita sudah mendukung Mohon naaf Bukit sistem disini Bisa dibilang Mungkin kurikulumnya Sudah ada gak soal hybrid Sedikit-sedikit Minimalnya memahami Walaupun kulit luarnya Kayak saya di teknik industri Orang-orang bilang Kenapa warnanya abu-abu Teknik industri Karena jurusannya Banci Gak hitam Gak putih Katanya Belajar dari Menggambar teknik Sampai rancang bangun Sampai belajar soal mesin Kalau kamu itu jurusannya apa Teknik industri Saya bilang Cukup tahu banyak luarnya Tapi saya bisa berkomunikasi Dengan siapapun Jadi tinggal ada Sebuah kemauan Saya mau cepat belajar Saya ingin membuat Saya bisa Sehingga saya bisa mampu Akhirnya Nah hasilnya itu Bapak Egi Salah satunya Nanti bisa dilihat ya di akhirnya Nah ini disini Kita lihat Ini kolaborasi yang terjadi Antara dunia pendidikan dan industri Dimana ekonomi membaik Ini siklusnya kurang lebih Kalau saya simpulkan Dimana ekonomi membaik Maka ekspansi bisnis Akan terjadi Maka kebutuhan tenaga kerja muncul Tenaga kerja muncul Maka lowongan pekerjaan Akan dikeluarkan Kalau tenaga kerjanya sesuai Maka Akan masuk Kalau tenaga kerjanya Banyak terserap Maka perputaran ekonomi Daya konsumsi akan membaik Ekonomi membaik lagi Terus berputar seperti itu Makanya pemerintah bilang Kalau di masa resesi Tolong jangan menabung Itu kata menteri Kalau nggak salah ya Tolong konsumsi Tetap berjalan Agar ekonomi berputar baik Sehingga ekspansi bisnis Bisa berjalan kembali Nah kolaborasi ini Harus ada sinergi Di dalamnya Karena kebutuhan Lowongan pekerjaan itu Tidak hanya di dalam negeri Saya sendiri kurang lebih Dua tahun yang lalu Dari PJTKI Membutuhkan tenaga kerja Untuk mekanik Bisa nggak bantuin supply Untuk kemana Negara-negara di timur tengah Bukan mohon maaf Bukan TKW ya Tapi spesifik adalah Perawat bisa Tapi kan bukan bidang saya Jadi dibintanya mekanik Tapi dasarnya harus lancar Bahasa Inggris Disitulah saya kesulitan Saya bilang Saya ingin supply Saya punya mekanik bagus Tapi disana nanti Jadi orang yang sulit Kenapa? Bahasanya tidak lancar Saya juga bingung Kenapa ke timur tengah Bukan mungkin bahasa Arab Tapi bahasa Inggris Basicnya mungkin akhirnya komunikasi Karena buku Textbooknya dan sebagainya Juga pada saat Akan memperbaiki kendaraan Itu basicnya dari bahasa Inggris Nah itu yang sulit Saya bilang Saya mencoba mencari beberapa orang Tapi sulit Terus ada yang Dan reformen saya sendiri Disini Ada penawaran untuk ke Jepang Ke negara-negara lain Kesulitannya apa? Tidak bisa lancar bahasa Jepang Mau ngirim ke negara tetangga Misalnya Bahasa Inggrisnya tidak bisa Nah itu Akhirnya ada gap Gap itu yang jadi masalah Seringkali pada saat Kebutuhan itu muncul Ngomongin supply demand Yang tadi lagi Yang harus kita lakukan adalah Bagaimana membuka Pintu gerbang komunikasi Antara dunia pendidikan Dan industri yang tadi Dengan bentuk-bentuknya Bisa ngundang Mungkin praktisi ke sekolah Atau sekolah Saya lihat luar biasa Dari BLK ya Saya pernah mengajar Di cabang saya sebelumnya Itu mengajar untuk guru-guru Jadi guru-guru Calon guru Entah sudah jadi guru Kalau nggak salah Itu Mereka diberikan ke dunia industri Bahkan dari Indonesia Timur Jauh-jauh datang ke Bandung Untuk melihat teknologi terkini Ada apa sih? Mereka bilang Mereka sangat antusias Supaya kalau mereka pulang Mereka bisa Untuk menceritakan itu kembali Menjadi sebuah Bagian sharing Kesiswanya untuk mengenali Kondisi terkini Cuman sayang Waktunya cuma sebentar ya Citar satu minggu mungkin Atau 14 hari Saya lupa ya Tapi ya Nggak terlalu lama Jadi Itu membuka dunia Komunikasinya Mengenai kebutuhan Masa depan Di masing-masing industri Jadi industri itu begitu banyak Tidak hanya Oto 2000 Tidak hanya terkait otomotif Tapi begitu banyak Nah itu Mungkin bisa dilihat Kebutuhannya apa saja Nah lalu Selain dengan itu Ada juga Terbuka akan Kebutuhan perubahan Pada sistem Fasilitas dan pengembangan SDM-nya Jadi gini Kita sudah tahu nih Bapak Ibu Misalnya terjadi kolaborasi Antara poin yang pertama Membuka pintu gerbang komunikasinya Sudah tahu kebutuhannya apa Tapi Untuk bisa mensupply-nya Dengan baik Berarti kita harus terbuka Dengan sistem kita Yang ada di dunia pendidikan Saat ini untuk mungkin Ada sedikit pengkondisian Untuk Mengkondisikan hal tersebut Barangkali dunia industri Siap Oke kalau gitu Kita ada sesi sharing Misalnya setiap berapa lama sekali Dimasukkan ke dalam kurikulum Tapi Pada dasarnya Apakah siap Menerima Nah itu juga Harus dipersiapkan Sehingga pada saat Dunia pendidikan itu berjalan Ada kurikulum-kurikulum Yang disiapkan Untuk menyesuaikan Terhadap Kebutuhan di industri Di masa depan Sebenarnya itu sudah terjadi Tapi apakah sudah menyeluruh Nanti ya kembali ke Bapak Ibu sekalian ya Yang langsung di dunia Pendidikan itu sendiri Saya tidak bisa Menyesuaikan Mungkin Bapak Ibu Kalau Pernah mengenal ya Kurva belajar Nah ini luar biasanya Yang luar biasa adalah Yang paling kanan Ini kita persingkat saja Ini pengalaman Kalau yang kiri itu Belajar mandiri ya Jadi orang-orang yang Belajar mandiri sendiri gitu Pengalaman terhadap waktu Maka akan landai Tumbuhnya lama Kenapa? Karena ada gagal 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 Belajar lagi Karena dari pengalaman Katanya jam terbang Tidak bisa mengalahkan Kalau kelamaan Belajarnya Kalau bisa dipersingkat Kenapa tidak ya Terus belajar dengan Perdampingan di sekolah Kurvanya akan terbentuk Melengkung Sudah cukup jauh lebih baik Daripada belajar mandiri Yaitu pembelajaran Yang dikasih ilmu teorinya Tapi itu luar biasanya SMK Ada kolaborasi Antara pembelajaran Dan pengalaman Sehingga kurva belajarnya Mencuat dengan Begitu lebih baik Dan akan lebih cepat Menjadi kebiasaan Kenapa? Karena diberikan teori Diberikan praktek Dengan praktek yang tepat Dengan teori yang tepat Maka mereka akan menjadi Sumber daya manusia Di masa yang akan datang Dengan proses Pembelajaran yang baik Pemahaman yang baik Dan Dapat mempraktekan Hal tersebut Itu kurva belajarnya Udah seraknaan Mulai di atasnya Mungkin turunnya Dikit landai Nanti naik lagi Itu adalah Kurva belajar Yang ada yang kita harapkan Semua pembelajaran Atau ke dunia kerja Adalah di hasil yang paling kanan Jangan yang satu Atau dua Karena kalau jago teori Suruh praktek Bingung juga Susah Apalagi tenang pak Saya punya kemauan besar Apa saja saya coba Bisa Tapi Kalau salah Jangan disalahin ya pak Nanti kan saya belajar lagi Saya coba lagi Di industri Gak bisa seperti itu Pada akhirnya Nah Realita kolaborasi Yang bersinergi Ini dilihat ya Ini dari auto 2000 sendiri Yang kami mengalami Pasca krisis ekonomi Tahun 98 Akhirnya ekonomi Kan membaik Akhirnya Ekspansi bisnis Di sektor otomotif Dan lain-lain Nah Pada saat Mulai ekspansi Jadi cabang-cabang kami Bertambah dulu Kalau gak salah Dari 70-an Sekarang kami sudah 120 lebih Terus Sebelum ekspansi Maka muncul kebutuhan Tenaga kerja Yaitu Proyeksi ke depannya Proyeksi ke depan Akan ada muncul Di tenaga kerja Sehingga Muncullah Lawangan pekerjaan Nah Karena waktu itu Kebutuhan Tenaga kerja Lebih besar Orang-orang Seperti saya Senior-senior saya Para service manager ini Mencari Sampai ke kota-kota lain Sumber daya manusia Tapi tidak bisa terpenuhi Kebutuhannya Karena kebutuhan Tiba-tiba booming Begitu besar Tapi sumber daya yang ada Tadi yang saya bilang Persiapan Kesempatan Sukses Kesempatannya datang Pada saat itu Tapi tidak semuanya siap Akhirnya tidak bisa Semuanya sukses Kami bahkan sampai Kesulitan mencari Tenaga kerja Dari waktu 2000 Sebenarnya Akhirnya dimunculkan Ada Yang namanya Tahun 2006 Dibuka kelas Pertama 2002 Dibuka kelas Astra Di beberapa SMK Nah ini kelas Astra Jadi kelas ini Kolaborasinya cukup Kolaborasi awal lah Tahun 2002 Kami sudah berkolaborasi Untuk apa Supaya pada akhirnya Nanti Pada saat mau hunting Sumber daya manusia Sudah ada bahannya Bahan kami sampai Jauh-jauh menyiapkan Dari SMK Itu berkolaborasi Dan real Oh nanti sebentar Ini tahun 2006 Dibukalah dari Toyota Akhirnya pertama Kelasnya kelas Astra Namanya muncullah TITEP Toyota Technical Education Program Nah TITEP itu Baru dibikin tahun 2006 Jadi melihat Mungkin ada keberhasilan Di kelas Astra Tapi di Toyota lain juga Yang mau berkembang Kesulitan tenaga kerja Juga dibukalah juga Kelas yang khusus Untuk Toyota Jadi penyerapannya Nanti langsung Ke sumber tenaga kerja Yang di dealer-dealer Toyota ini Kalau Astra kan Tidak hanya Toyota ya Bapak Ibu Ada Daihatsu Ada Isuzu Ada BMW Kalau di otomotifnya Juga banyak Ada Pichot Dan kawan-kawan Itu Pichot yang susah Bacanya Pichot Atau Pujot Bahasanya sulit Itu yang mereknya Oke Nah ini kita lihat Ini keseriusan Dari Astra Saya Ini benar Saat masuk SMK Di tahap pertama Ada seleksi di ranking ini Saya dapat langsung realita Dari Bapak Egi ini Yang di depan Apa yang dia alami Seleksi Masuk ranking Lalu Seleksi interview Bisa masuk kelas yang mana Nih gitu kan Nah nanti dia masuk Mau ternyata masuknya Ke kelas TTIP Atau kelas Astra Memang seleksinya ada berbeda Nah lalu Nah ini bedanya Kalau yang atas kan kelas TTIP Bisa dilihat Bisa dilihat Klas TTIP itu Seriusnya benar-benar diberikan ilmu yang seharusnya Lalu Kalau untuk bedanya kelas Astra Itu in-class dan OJT Per satu minggu Jadi giliran Seminggu Di kelas Seminggu di industri Itu selama dua tahun Nah kalau kelas TTIP kan lebih lama Berarti totalnya Dua setengah tahun Bapak Ibu Jadi dengan kelas Cuman belajarnya Jadi Pemadatannya adalah Seminggu di kelas Seminggu di praktek Seminggu di kelas Seminggu di praktek Dua-duanya ada kelebihan Kalau yang Untuk yang kelas Astra Yang TTIP Itu akan sangat kuat Di masalah prakteknya Dan teori secara Toyotanya Nah kalau di Astra Ini yang sekelah-sekelah Apa Akan ada penekanan Di yang lainnya juga Tidak hanya masalah Si ilmu otomotifnya Mungkin dari sekolah Kan ditambahkan juga Di kita juga sama Tapi cuman seminggu-seminggu Karena kan Untuk lain sebagainya In-classnya cukup kuat Satu setengah tahun Lalu apa yang terjadi Nah nanti ada setelah OJT Mereka ada job training kan Kalau mungkin Bapak Ibu Kenalnya PKL Atau Magang Mungkinnya kita bilangnya OJT Nah itu dievaluasi Di akhirnya hasilnya Yang bagus mana Yang kurang baik yang mana Jadi dari situ Masuklah ke jenjang berikutnya Adalah Formal recruitment Jadi direkrut Benar-benar nih Kita butuh tenaga kerja Kayak tadi Kita formal recruitment Dilihat hasil evaluasi OJT-nya Yang tadi Mana yang bagus yang tidak Nah nanti kalau memang dia bagus Maka dia akan berlanjut Untuk kelas Astra dia Toyota Technician Tapi kalau untuk yang kelas C-TEP Ya nggak perlu lagi Karena sudah masuk Akan berlanjut nanti Kalau sudah keterima Menjadi pro-technician Trainingnya Terus selanjutnya akan Diagnose technician Ada tiga Ada engine, electrical, dan sasis Lalu berikutnya lagi Lalu berikutnya lagi akan ada Diagnose master technician Trainingnya Berikutnya lagi ada Letters DMT Diagnose master technician Jadi Diagnose master technician ini Cuma bisa bertahan Selama dua tahun Habis itu harus refreshment Diajarin kembali Direfresh lah Bukan diajarin kembali Nah ini bentuk keseriusannya Bapak Ibu Jadi dari SMK Kita sudah menyiapkan Kolaborasinya Sampai nanti dia akan menjadi Karyawan Dan Tidak hanya masalah trainingnya Tapi jenjang karirnya pun bisa Jadi oh ini mah calon teknisi Berarti bakal jadi teknisi doang Tidak Bapak Ibu Ini yang tadi saya bilang Kita memikirkan Sampai karir pathnya Hasil dari kolaborasi tersebut Jadi Bagi karyawan yang sudah Pro-technician Itu bisa memilih Untuk menjadi service advisor Kalau mereka mau Dan Bukan cuma mau ya Kalau ngomongin karir Harus mampu Nah makanya Kenapa kita siapkan Dari SMK nya Supaya mereka mampu Pada saat memasuki dunia kerja Dan memiliki jenjang karir yang baik Nanti ada trainingnya Tiga level Nah Kalau yang kuat di teknis Ingin tetap melanjutkan Ke masalah dunia teknis Akan menjadi foreman Di karir pathnya Minimal sudah training Dua kali Diagnose Technician Maka akan masuk Nanti di training lagi Khususus foreman Diperkuat lagi Kalau yang service advisor Kelayanan yang diperkuat Kalau untuk foreman Itu yang diperkuat Adalah terkait dengan Teknis Ini adalah bentuk Keseriusan dari kami Dari Astra Ataupun dari Toyota Terkait dengan Poin menjadi milik Yang bermanfaat Bagi bangsa dan negara Jadi Siswa disiapkan Dari kolaborasinya Dari awal Bahkan ada yang dikarir Di training dulu Dari 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 Mengenalkan dengan Kaizen Sebagainya Begitu masuk Jadi orang yang Saat berkualitas Dimana yang Ijo pertama ini Kiri adalah persiapan Disitu kita baik Maka pada saat Yang kanan Memasuki yang agak-agak Coklat Itu tuh warnanya Masuk dunia kerjanya Klop Seribu Peperangan Seribu Kesuksesan Itu yang diharapkan Nah ini langsung Real Formal nih Eh Formal apa Real Nah ini real Bapak Egi Muhammad Iqbal Lahir 24 Januari 1994 Baru lahir tahun 1994 Ibu-ibu Bapak-bapak Ini kalau mau lihat Emailnya Kalau mau komunikasi Atau nomor handphone Ada disini Nah bisa dilihat Pertamanya ini adalah Kenapa saya mulai Dari SMK Nggak dari SMP Atau SD nya Karena waktu saya tanya Ini hasil diskusi Sama beliau ya Bapak-Ibu Sama Bapak Egi ini Saya interview langsung Supaya pengen tahu Realnya gimana sih Dunia SMK Yang dialami Karena saya sendiri Kebetulan Pengen jadi SMK Pembangunan Tapi malah disuruh Masuk SMA Akhirnya ngikut aja ya Waktu itu Nah disini bisa dilihat SMK otomotif Saya tanya Pak Egi Bapak waktu Dari SMP ke SMA Mikir ngamang gimana Enggak Pak Baru mikir pas SMK Jadi disitu dikasih tahu Dunia industri seperti apa Oh saya jadi tahu Hidup saya ke depannya Apa yang harus saya kejar Saya harus seperti apa Pengenalannya di SMK Kebetulan di SMK 6 Bandung Tahun 2012 Masuknya Masuknya kelas Astra Dan akhirnya Dia langsung melanjutkan Waktu itu sambil kerja Tapi langsung kuliah Yaitu S1 Masuk teknik industri Kayak saya Cuma di Unjani Ini angkatannya 2012 Setelah lulus Langsung masuk Nah kita lihat Hasil dari SMK ini Real Berprestasi Berprestasi Bapak Ibu Menjadi pembina siswa Peserta LKS Tingkat regional 2011 Kenapa dia menjadi pembina Padahal masih sekolah Dan masih Jadi siswa Karena dia sudah Juara sebelumnya Dan dia sedang Proses juara Akhirnya menjadi Juara 3 LKS Tingkat nasional 2011 Jadi dia sudah Masuk ke Nasional Ngajarin yang regional Waktu itu Nah tingkat 4 seleksi ASEAN Skill Competition 2011 Bayangkan Bapak Ibu Tingkat 4 Se-ASEAN loh Dari mana? Dari SMK Yang berkolaborasi Juara 2 Toyota Best People Contest Teknisian Jadi waktu jadi Teknisinya pun Di kami sangat berkualitas Jadi tahun 2016 itu Sudah menjadi Juara 2 Teknisi terbaik Sejawa Barat Dan Jawa Tengah Untuk Toyota Tahun 2017 Menjadi juara Juara 2 Mekanik terbaik Jawa Barat Dan Jawa Tengah Juara 2 lagi Itu tahun depannya Dan di tahun depannya Itu tahun 2017 Bahkan menjadi Juara pertama Teknisi Terbaik Ke Indonesia Bapak Ibu Dan mewakili Indonesia Untuk ke Jepang Mendapatkan penghargaan Di kala itu Tahun 2017 Saya saja Yang kepala bank Yang service manager Belum pernah ke Jepang Bapak Egi sudah Menginjakan duluan ke Jepang Dengan fasilitas dari kantor Karena prestasinya Bapak Ibu Hasil kolaborasi yang baik Saya tanya Kenapa bisa gitu Pak Egi Iya Pak Karena waktu pertama Lagi praktek Itu saya dikenalkan Di kelas Astra itu Dengan berbagai industri Saya dikenalkan Waktu persiapan LKS itu Dengan Ada Daihatsu nya Ada Isusu nya Ada Toyotanya Itu udah pasti Pak Jadi saya dikenalkan Dengan berbagai yang ada Sehingga saya paham Dan lebih menyelami Dan menikmati itu semua Dan juga terkait inovasi Nah inovasi ini QCC Kita bilang Quality Control Cycle Itu adalah Sebuah ajang inovasi Tahun 2017 Itu juara satu Di wilayah Jawa Barat Jadi Tadi ya Ada unsur-unsur inovasi Nah ini disiapkan Siswanya Kecepatan Kemudahan Teknologi Inovasi Semua masuk Juara tiga QCC Contest Tahun 2017 Tingkatnya nasional Jadi juara satunya wilayah Ke nasional Ternyata masih bisa juara tiga Itu luar biasa ya Terus menjadi kepala pemimpin siswa Sekarang kita tetapkan Praktek lapangan Di Auto 2000 Ciburu Sejak 2019 Jadi kepala sekolahnya Dan juga Beliau itu menjadi Kader Untuk formen yang tadi Yang tadi sudah memiliki Dua diagnos Jadi berlanjut karirnya Kemampuannya apa saja Communication Leadership Management Teamwork Marketing Improvement Negotiation Jadi dikit lagi Mas sama-sama saya Kurang lebih dikit lagi Sama dengan saya Masalah kemampuannya Tadi kalau yang lihat Di awal ya Cuman beda sedikit Paling dua sampai tiga Secara kompetensi Tadi yang dibilang Harus punya kompetensi Betul Kompetensinya cukup Cukup mencakup Dari mana dibentuk awalnya Dari SMK Dengan kolaborasi yang baik Nah kita lihat SMK otomotif SMK 6 Kelas Astra Waktu itu Masuknya Bapak Egi ini ya Praktek kerja industri Di Auto 2000 Cibiru Bandung Tapi ada bagian Yang industri lain Karena di kelas Astra Waktu itu persiapan Untuk LKS Yang dibentuk apanya Karakternya dibentuk Waktu ini hasil diskusi saya Sama Bapak Egi ini ya Mulai membentuk karakter Tahu untuk masa depan Dan lain sebagainya Dimana Di SMK Pak Dari praktek industri juga Pemahaman untuk masa depannya Pemahaman ilmunya Dibentuk di SMK Pengalamannya sudah pasti Gambaran untuk masa depan Saja Digambarkannya Dia dapat gambaran Saya harus gimana Ke depan Baru mikir masa depan Setelah akan lulus kuliah Bapak Ibu Saat SMK Pikiran saya Nggak jauh-jauh Saya kuliah mau kemana Cuma itu doang Bapak Egi Kenyataannya kuliahnya iya Gambaran masa depannya jalan Kompetensi dasarnya Dia dapat Dari situ Jadi itu kenyataannya Pada saat kolaborasinya Berjalan dengan baik Maka Dua-duanya akan bersinergi Untuk mendukung Si tenaga kerja itu Memiliki pemahaman Yang jauh lebih baik Berhasil membuat Menjadi teknisi auto 2000 Tahun 2012 Teknisi Toyota terbaik Cukup dengan 5 tahun Menjadi terbaik nasional Se-Indonesia Dan menjadi kader Pengembangan formen Di tahun ke depannya Sampai saat ini Masih pengembangan Karena dalam prosesnya Kan butuh kebutuhan dulu Baru nanti muncul Dan bisa masuk Tapi sudah menjadi kader Dan secara job desnya Sekarang Pak Egi Sudah memegang Grup sendiri Jadi dari proses yang baik Kita menciptakan Bahan-bahan yang baik Maka akan menghasilkan Orang-orang yang terbaik juga Disinilah Kalau orang kayak Egi semua Rasanya Seribu kemenangan Eh seribu pertarungan Bisa jadi seribu satu Kemenangannya ini Satu lagi Entah dengan siapa Nah Bapak Ibu Ini buktinya ya Ah itu mah Ceritanya Bapak Egi doang Mungkin hasil kolaborasi Yang baik itu Ternyata tidak Bapak Ibu Ini adalah hasil kolaborasi Yang dihasilkan dari Hubungan Antara industri Dan pendidikan yang baik Ini nama-nama Yang mungkin kalau di luar Ada yang tidak tahu Dengan nama-nama ini Kebanyakan ini yang di Bandung Tapi sampai juaranya Singkat nasional Putra Satria Pratama Juara LKS Provinsi Tahun 2020 Rizal R. Ramadhan Juara LKS Nasional Tahun 2019 Kelasnya TITEP Yang tadi Astra Akmal Khairul Syukur Juara LKS Provinsi 2020 Kelas Astra Joko LKS Nasional Tahunnya waktu itu lupa Sebelum 2020 Itu Astra Pristi Yopi Juara dua LKS Nasional Jadi mungkin Bapak Ibu Yang mengajar di Walaupun bukan di Bandung Tapi kalau juara nasional Mungkin pernah dengar ya Itu kelas Astra Egi Muhammad Iqbal Udah jelas ini Juara tiga LKS Nasional Tahun 2011 Kelas Astra Sugeng Juara LKS Provinsi Dan ranking empat nasional Tahun 2017 Di kelas Astra Dandi Ranking lima LKS Provinsi Rizal Putra Ranking empat LKS Provinsi Dan juara dua ASC Provinsi Dan juara LKS Nasional Diborong semua tuh Sambal Pak Rizal Kelas TITEP Putra Pratama Juara LKS Provinsi Dan Ranking tujuh LKS Nasional 2020 Kelas Astra Nah kalau kita lihat Pada saat Orang-orang itu jadi Apakah semuanya Cuman Di level Saat SMK Saja Ternyata tidak Saat menjadi karyawan Ini ada lagi ya Saat jadi karyawan Ini karyawan Hasil kolaborasi Kelas-kelas Astra Dan TITEP Egi Muhammad Iqbal Ya itu yang di depan saya Juara satu nasional Best people contest Yang tadi mekanik terbaik Se-Indonesia Tahun 2017 Iman Kardiman Kelas tiga regional Untuk formen Tahun 2017 Kelas Astra dulunya Hinanja Rahman Putra Juara satu nasional Service advisor terbaik Ke Indonesia Bapak-bapak Ibu-ibu Tahun 2018 Iqbal Nurjaman Juara satu Teknisi wilayah Jawa Barat 2018 Pristi Yopi Juara tiga Teknisi nasional Terbaik tahun 2016 Dede Endra Juara dua Formen regional terbaik Tahun 2019 Erik Pratama Juara satu Di trainingnya Karena ini masih Belum lama Masih baru Erik Pratama itu Juara satu Training Toyota technician Pro technician Yang keduanya Dan diagnose technician Secara nasional Itu dia Juara satu Satu-satu Semuanya Selalu juara satu Ferry Juara dua SC Saat sudah di Astra-nya Gun-Gun Juara dua Untuk formen Tahun 2016 Denny Mustika Juara satu Training Toyota technician Dan pro technician Eki Panca Juara satu Hybrid Nasional Teknologi Training Nah ini Kalau misalnya Dulunya tidak disiapkan Dengan baik Maka pada saat Diajari hybrid Juga akan melongo Tapi ternyata Bisa Ini Siap Nah yang utamanya Apa Adalah Di sini Bagaimana kita Berkolaborasi Dengan baik Dan sebuah Kenyataan Akhirnya realita Terjadi Bahwa di kita itu Kebutuhan Tenaga kerjanya Hampir 75% Yang ada saat ini Adalah hasil Dari kolaborasi Yang ada Bapak Ibu Ini yang dicabang Saya ya Di auto 2000 Cibiru 75% Adalah hasil Kolaborasi Kelas Astra Dan kelas Tite 25% Dari mana Oh berarti Bukan dong Memang bukan Tapi itu adalah Dari SMK SMK juga Sebelum kolaborasi Itu ada Jadi semua Disupply dari SMK Bapak Ibu Bahkan pada Akhirnya Service manager pun Jadi jangan dipikir Oh cuma sampai level itu Nggak bisa ke level Management Oh nggak gitu Bapak Ibu Bahkan di kami Ada nanti Yang namanya Sebuah Proses Dibilangnya MDP Management Development Program Nah itu masuk Dari level yang tadi Dari formen Atau dari SA Atau bahkan dari Mekanik Yang memiliki S1 Untuk memasuki Jenjangnya sebagai syaratnya Adalah bisa masuk Ke supervisory Nanti bisa jadi Manager juga Jadi jenjang karirnya Benar-benar sudah Diperhatikan juga Kedepannya seperti apa Dari hasil kolaborasi Yang ada Itu Bapak Ibu Sekalian Kolaborasi yang baik Dimunculkan Dengan berupa Kelas CITEP Dan kelas Astra Nah Itu kan sudah baik Tadi Bapak Ibu Lihat sekalian Nah sekarang kan sistemnya Tadi ya inovasi Bisa jadi dari teknologi lama Dikolaborasikan Atau yang sudah ada Kita percepat saja Dengan ATM Amati Tiru Modifikasi Sesuai dengan kebutuhan Di sekolahnya masing-masing Atau di provinsinya Masing-masing Misalnya Untuk jenis ATM ini Tidak hanya untuk Jenis industri yang sama Tapi bisa juga Untuk jenis industri yang Berbeda Jikalau dukungan Dari kebijakan pemerintah Mendukung Masa proses ATM Yang di Kasa mungkin Di Atau 2000 Atau di Astra ini Sudah baik Atau di Toyota Mungkin bisa diduplikasikan Bidang industri yang lainnya Yang mudah-mudahan Kalau kami disini Merasa sudah terbantu Dan terasa manfaatnya Dari kolaborasi Yang baik di dunia industri Maka kami mendapat Tenaga kerja yang Begitu berkualitas Yang begitu cepat Proses belajarnya Yang begitu siap Menghadapi perubahan Yang ada Sehingga kami Bisa dibilang Masih bertahan Sebagai market leader Saat ini Karena dukungan Dari SMK juga Persiapan tenaga kerja Lebih seperti itu Nah lalu Ya Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Bapak Ibu sekalian Mungkin itu sharingnya Mudah-mudahan Ini memberikan manfaat Bagi kita bersama Kalau ada masukan Dari Bapak Ibu juga Untuk kami Sehingga kami bisa Mengembangkan menjadi Lebih baik dalam Kolaborasinya Tapi tujuan akhirnya adalah Dimanapun kita Berperan seperti apapun Bertujuannya Mari kita berkarya Untuk bangsa Sehingga bangsa Indonesia Menjadi bangsa yang besar Di kemudian hari Tidak hanya namanya saja Tapi sumber dayanya juga Mungkin itu Bapak Ibu sekalian Saya ucapkan terima kasih Atas kekurangan Mungkin ada salah Ucap Ataupun Ada yang kurang berkenan Saya ucapkan mohon maaf Tapi semoga bermanfaat Bagi kita semua Saya kembalikan ke Bapak Dadan Selaku moderator Baik Terima kasih Pak Jonathan Ferik pertama Yang sudah menyampaikan Materinya yang sangat Menarik Ini ya Saya kira Sudah bergabung Jadi lebih dari 300 peserta Di bidang Apa Otomotif Dan Tiba lah kita saatnya Untuk masuk ke sesi Tanya jawab Baik Ataupun Ingin bertanya Melalui chat Silahkan di chat Di chatting Di chat Kirimkan ke Everyone Kita akan bacakan Kita masih Ada waktu Sekitar 15 menit lagi Untuk sesi Tanya jawab Nanti Nanti ini Pak Bisa juga bertanya Mungkin Sudah Baik Juga bisa Banyak Banyak Semuanya Kamu kan pulang kan Nanti Ya Bisa Yang kirim Yang kirim chat Mohon dikirimnya ke everyone Tidak ke private host Karena Hanya saya saja yang Dapat membacanya Sehingga mohon dikirimkannya Ke Panelist Ataupun Everyone Nah itu Pak Jenan ada Sudah yang sudah bertanya Di Kolom chat Mohon Untuk Di Anggapi Begitu Pak Saya kirimkan juga Buka Ini gimana Sebentar Saya buka chat Nah sudah banyak Yang bertanya Apa Silahkan Boleh Mulai ditanggapi Ini Saya agak bingung Menampilkan chatnya Ini Mohon maaf Silahkan Chat Saya coba lihat Oke Pertanyaan pertama Berarti untuk melakukan MOU Ini apa ya Ya silahkan Untuk melakukan MOU Atau kerjasama Ini dari Bapak Arbiansyah Mau kerjasama Dengan dunia industri Khususnya Atau 2000 Agak cukup ribet Bagi kami Sekolah yang berada Di daerah pinggiran Nah memang Tapi Sekarang Bapak Ibu Pak Arbiansyah Ini Kami sekarang Sudah cukup Banyak ya Sabangnya Sudah 120 lebih Tapi Kalau untuk Toyota sendiri Sebenarnya kan Tidak hanya Auto 2000 Jadi total Dealer Toyota Di Indonesia Mungkin lebih dari 300 rasanya ya Di kami saja Yang hampir Memegang Setengah marketnya Itu 120 lebih Jadi Masih cukup banyak Dealer-dealer lain juga Selain Auto 2000 Yang bisa Diajak Bekerja sama Nah nanti Terkait sistemnya Memang berbeda-beda Tadi yang saya jelaskan Adalah sistem untuk Auto 2000 Tapi kalau untuk Toyotanya sendiri Kan cukup banyak yang lain Tapi jumlahnya Yang pasti sudah Lebih banyak Dari yang sebelumnya Nah kalau yang berada Mungkin Bapak bilang Tadi di daerah pinggiran Sekarang kami pun Sempat Sudah masuk ke Area-area kabupaten Beberapa cabang kami Ada di kabupaten juga Tidak hanya di kota Madia Kalau mungkin di berang pinggiran Saya sendiri di Cibiru Adalah hampir ke pinggir Pak Kalau di kota Bandung Kalau Bapak Ardian saya tahu Di Cibiru itu Saya sekitar mungkin Paling 70 meter Itu sampai ke perbatasan Kabupaten dan kota Dan Di luar dari kabupatennya Ada lagi cabang ranca ekek Jadi sebenarnya Sudah cukup banyak Dari kami Nah kalau masalah Untuk kerjasamanya Nanti bisa langsung Bertanya ke Cabang-cabangnya Untuk prakteknya Karena kenyataan Saya nerima guru pun Dari NTT Waktu itu Jauh-jauh ke Bandung Lalu Persyaratan agar bisa Link and match Dengan auto 2000 Bagaimana caranya Bapak Ibu tinggal hadir Ke lokasi Atau Mencari nomor konteknya Kalau disini ada Bapak Egi Misalnya Itu tinggal menghubungi Sebenarnya nanti Kesesuaian Dengan waktu Dan kecukupan kami Karena Kan kami juga ada Keterbatasan tempat Seperti itu Sehingga ada Batasan berapa banyak Bisa menerima siswanya Sebenarnya Tidak banyak Persyaratan ya Bapak Egi Jadi sebenarnya Tidak terlalu sulit Jadi Itu bisa saja Untuk Berkomunikasi Itu dari Bapak Eh dari Ibu Alin Ibu Alin Mardina Jadi tinggal Berkomunikasi saja Bu Persyaratannya Tidak terlalu banyak Dan sebenarnya Bentuk-bentuk MOU-nya Lebih banyak kami Mengikuti dari sekolah ya Bukan dari MOU kami Dari kami sendiri Tidak menyediakan MOU basicnya Seperti apa Tapi melihat dari Kebutuhan dari sekolahnya sendiri Karena kan kolaborasi Bentuknya Bagaimana caranya Bagi sekolah yang belum Menjadi sekolah Toyota Apakah bisa menjadi Sekolah Toyota Nah kebetulan Mohon maaf Bapak Ibu sekalian Yang saat ini Masih berjalan Memang kelasnya Astra Kalau kelas Toyota sendiri Dengan kondisi pandemi Seperti ini Kebetulan Sementara Terhenti dulu Jadi yang sedang berjalan Ada kelas Astra Masih bisa berjalan Tapi Untuk langsungnya Nanti mungkin bisa Berkomunikasi Lebih lanjut Untuk menjadi Kelas Kelas Toyotanya Seperti apa Memang ada Keterbatasan juga Bapak Ibu Disitu kan kurikulumnya Mungkin ada penyesuaian Dan sebagainya Itu ada beberapa Kondisi yang harus Kita bicarakan Lebih lanjut Kalau apakah semua sekolah Bisa menjadi Sekolah Toyota Sekolah Astra Itu ada kelas-kelas tertentu Di Bandung pun Tidak semuanya memang Perregulasi Yang harus dibicarakan Yang harus disiapkan juga Terait tadi kan Ada fasilitasnya Dan lain sebagainya Tapi sekarang Ada yang lebih mudah Sebenarnya dengan Tadi ya Teva Teaching Factory Sebenarnya tidak perlu Mengenal itu sebagai Kelas Astra Atau kelas Toyota Tapi kalau Teaching Factory Bisa terbentuk di sekolahnya Maka pihak industri Bisa membantu Untuk pengajarannya di sekolahnya Sehingga paling penyesuaian Di kurikulum Sehingga bisa dibahas bersama Untuk sisi sekolah Akan prakteknya Seperti apa Walaupun di sekolah Malah bisa real langsung Ke pelanggan langsung Dengan pengawasan dari kami Itu untuk tadi Bapak Giri Eh Bapak Saya entah takut salah Ini Giri Yuli Ini Bapak atau Ibu Mungkin ya Lalu selanjutnya Mohon info Untuk menjalin kerjasama Praktek Industri Apakah harus melalui HO Atau bisa langsung Ke masing-masing bengkel Boleh ke masing-masing bengkel Bapak Ibu Jadi kalau ke head office Kalau yang itu Kalau deket head office Mungkin bisa nanti diarahkan Tapi kalau mau langsung pun Ke sekolah Ke cabang-cabang kami bisa Lalu untuk menjadi program TITEP atau Astra Nah ini Pak Kalau TITEP Tadi mohon maaf Mungkin sementara Sedang dihentikan Tapi untuk kelas Astra Itu setahu saya Masih berjalan Sampai saat ini Seperti di SMK 6 Tapi untuk Menjadi kelas Astra itu Ada beberapa Tadi terkait regulasi Yang mungkin harus dibicarakan Karena tidak hanya terkait Kolaborasi langsung jalan saja Tapi ada beberapa Yang harus disiapkan memang Tapi kalau TEFA Rasanya tidak perlu Kelas Astra pun TEFA bisa berjalan Jadi itu akan lebih mudah Bagaimana langkah yang harus ditempu Untuk bisa berkolaborasi Dengan area D.I.E Nah kalau D.I.E Kebetulan kami tidak memasuki Area Jawa Tengah Adanya mungkin disana NASMOKO ya Bapak Ibu Jadi mungkin bisa berkomunikasi Dengan teman-teman di NASMOKO Apakah ada bentuk kolaborasi Seperti untuk TEFA Atau kelas khususnya Yang dibentuk bersama Bersama NASMOKO Nah rasanya itu bisa Melihat dari tadi Yang saya Separkan Nah akhirnya berkolaborasi Juga dengan bentuknya sendiri Dengan NASMOKO Mungkin ya Bapak Ibu SMK yang menerapkan Mohon untuk diberikan Penjelasan SMK Yang akan menerapkan Kelas Astra Mungkin yang tadi ya Itu sebenarnya Pak Bu Jadi ada seleksinya dulu Jadi setahu saya Dari Bapak Egi Yang mengalami langsung ini Semua kelas 1 Sekolah biasa Nanti yang ranking-ranking Itu diseleksi Lalu ada tester sendiri Untuk masuk kelas Astra Jadi nanti dibuatkan Kelas-kelas khusus Jadi seperti kelas Unggulan Astra dan TITEP Nanti dia masuk ke kelas Astra itu Dia ada dengan Pola pembelajaran Yang berbeda Dengan kelas reguler Sehingga contoh Untuk kelas TITEP Dia sekolah 3,5 tahun Jadi kurikulumnya Sudah pasti berbeda Itu ada pembentukan Kurikulum bersama Makanya mohon maaf Di sini Tidak bisa saya jelaskan Panjang lebar Tapi mungkin komunikasi Lebih lanjut Nanti bisa dilanjutkan Bisa saya arahkan Kepada Tim-tim Auto 2000 sendiri Yang biasa menangani Kelas Astra tersebut Untuk pembentukan kelas Astra Di awalnya Karena di situ Banyak yang harus disiapkan Yang tadi saya bilang Apakah siap dengan Masalah fasilitas Masalah sistem Kalau SDM sudah jelas Ada ya Tinggal kita tes Tapi yang jadi masalah Sistem dan fasilitasnya Yang harus disesuaikan Terus MOU Untuk Toyota Atau Auto 2000 Bisa di bidang apa saja Nggih Berarti Bapak dari Jawa Mungkin ya Karena ada nggihnya Ini kas Kelas ciri kas Magang Atau guru Atau siswa Atau kelas industri Di kami sendiri Di sini Untuk MOU-nya Yang tadi Mengikuti kebutuhan Dari sekolah Dari BLK Saya pernah membantu Untuk guru Siswa sudah pasti Berjalan reguler Kalau di cabang saya sebelumnya Bahkan guru pun reguler Pak Dari BLK Dari BLK Bandung Ada yang dari BLK Dari MPT Pernah waktu itu Dan Indonesia Timur juga Pernah dapet Jadi itu sudah Terus berjalan Bapak Felix SMK6 hadir Nah ini Bapak Jainal Mutahin Ini ada muridnya disini Pak Jainal Jadi Nah kalau kelas Astra Dan TITEP Itu Mongo Nanti bisa berdiskusi juga Kalau dari praktisinya Eh dari apa Dari akademisinya Dengan Bapak Jainal Itu SMK6 Banyak menghasilkan SMK6 Ini murid-murid Yang akhirnya menjadi Orang-orang sukses Di tempat kami Bahkan kepala bengkel saja Service manager Di kami Contoh di Jawa Barat lah Lebih dari 60% Tahu saya 70% Itu semuanya Dulunya adalah Dari SMK Kalau saya kebetulan Memang dari S1 Jadi masuknya Dari manajemen trainee Tapi sisanya Para senior-senior saya Yang sukses menjadi juara Dan sebagainya Di level manager Itu adalah dari SMK Bapak Ibu Jam terbang dapet Keilmuan dapet Kolaborasi yang luar biasa Dulunya Akhirnya ya itu Menghasilkan Orang-orang sesok Yang luar biasa Mungkin itu pertanyaannya Bapak Ibu Mohon maaf Pak Dadan Ini pertanyaannya Kalau di saya Berhenti sampai Pak Jainal Musakin Jadi banyaknya Terkait kolaborasi Ya Pak Dadan Kalau kolaborasi Sebenarnya untuk Untuk Kalau bentuknya Untuk praktek MOU-nya itu Pada dasarnya Tidak ada bentuk khusus Jadi Mengikuti kebutuhan Dari sekolah Nanti kita bicarakan Sesuai dengan Kondisi cabangnya Masing-masing Nanti yang dihadirkan Dari sekolah Saya tidak bisa Menyampaikan spesifik Di sini Mungkin di cabang lain Akan berbeda Karena kebutuhan Masalah space Masalah tempatnya Masalah pengajarnya Akan sedikit berbeda Kalau di sini Contoh di masa pandemi Sekarang Saya menerima Kurang lebih 7-8 siswa Kenapa dibatasi Karena kondisinya Pandemi Bapak Ibu Jadi Kalau mau belajar Dalam ruangan Kami atur jarak Pada saat Akan prakteknya pun juga Semua atur jarak Sehingga Kami sangat memperhitungkan Seberapa efektifnya Proses belajar Mengajarnya Kami pun tidak bisa Menampung Kalau gitu Sebanyak-banyaknya Tidak bisa Kenapa? Karena kami mempertimbangkan Tadi kurva belajarnya Supaya efektif Nanti kalau terlalu banyak Juga Kami tidak bisa Menjelaskan dengan baik Kami perhitungan Dengan Dibilangnya di sini Badi lah ya Badi itu adalah Menjadi pengajarnya lah Nah ada siswanya Ada badinya Nah nanti si badinya ini Jadi pengajar Jadi seperti tandem Nah kalau pengajarnya Kurang Lebih banyak siswanya Tidak ada proses Untuk dipelajari Kan kasihan juga Bapak Ibu Nah itu semua Kondisinya kembali Ke cabangnya masing-masing Dapat menyerapnya Berapa banyak Dan lain sebagainya Saat ini sih Selama masa pandemi Kami delapan ini Pak Egi Tujuh lah Tujuh orang Pak Egi ini punya Siswa Itu bergilir Jadi kebagi dua ya Jadi total 14 mungkin ya Sekarang sedang berjalan Total 7 Kalau pada saat Masuk Seminggu Libur seminggu Itu bisa Sampai 14 Tapi bergilir Nah yang itu Sudah selesai Sekarang jadi hanya 7 saja yang berjalan Kurang lebih seperti itu Barangkali ada pertanyaan lain Bapak Ibu Atau yang ada yang Tidak terbaca oleh saya Mungkin Baik Pak Dadan Selamat siang Pak Dadan Ya Tadi saya bilang dari BLK Dari yang di BLK Kota Bandung Dengan Pak Siapa Saya agak lupa Lalu dengan BLK Yang di daerah Indonesia Timur Juga mengirimkan Itu ada juga Jadi sudah pasti bisa Kurang lebih seperti itu Nanti kurikulumnya kan Berbeda juga Jadi untuk Kelas guru Misalnya kebutuhannya apa Nah itu yang harus kita sesuaikan Terkait MOU itu Maksudnya Dari gurunya sendiri Ada kebutuhannya Ingin apa Nah nanti kita sampaikan Saran dari kita juga Terbentuklah kolaborasi Kurikulum di internal kita Untuk proses pembelajaran Guru-guru ini Bapak Ibu Guru ini Dan tidak hanya Bapak Ya waktu itu juga Dari Indonesia Timur Ada Ibu Jadi praktek lapangannya Ada Nanti juga kita kan Menentukan juga Sesuai kebutuhannya Apakah mau memantau Sebagai observer Dengan teknologi Dan lain sebagainya Ataukah Langsung praktek Menyentuh mobilnya Nah itu Cukup berbeda juga Hasil akhirnya Jadi Kita lihat kebutuhannya Terkait dengan waktunya Dan lain sebagainya Sehingga Saya gak bisa bilang MOU-nya harus ada ini Ini Tapi kebanyakan Disesuaikan dengan kebutuhan Dari dunia pendidikan sendiri Dan kami support Dari dunia industri-nya Terima kasih Terima kasih telah menonton